Peringatan hari ulang tahun PAN ke-20 digelar di kantor DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi pada kabis pagi. Acara dihadiri langsung Ketua DPW PAN Provinsi Jambi HPJI Bakri beserta jajaran pengurus dan anggota. Perayaan ulang tahun ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Haji Bakri. Usai melaksanakan perayaan ulang tahun, Ketua DPW PAN beserta jajaran langsung menuju tempat penyembelihan hewan kurban. Dari 19 hewan yang dikurbankan, di halaman kantor DPW PAN Provinsi Jambi menyebelih 5 ekor sapi. Sisanya tersebar di kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Ketua Umum DPW PAN Provinsi Jambi Bakri meminta jajaran pengurus dan anggota untuk terus bekerja dan bergerak dengan kerjasama untuk memenangkan pemilu 2019 mendatang. Mengingat waktu pemilu hanya menyusahkan 8 bulan lagi. Haji Bakri menambahkan, PAN akan kembali merebut kemenangan yang pernah dirasakan pada masa Zulkifli Nurdin. Bakri juga berharap dengan bertambahnya usia Partai Amanah Nasional, PAN bisa menjadi yang terdepan untuk membela umat dan negara. Bisa menjadi terdepan untuk membalik membawa reformasi ke depan. Kita berharap seluruh kader-kader partai Amanah Nasional siap untuk membela umat.